Dengan membeli produk lokal, tentu akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal. Satu kaos rakitan lokal yang Anda gunakan setidaknya melibatkan empat orang karyawan produksi. Bagian potong, atau cutting, bagian jahit, sablon, dan packing. Itu pun dengan asumsi bahannya masih impor. Jika empat orang tersebut adalah kepala keluarga dengan dua orang anak, artinya... Anda produsen, order naik turun, harga digencat abis, bayarnya mundur banget, digempur produk impor lagi. Yaitulah nasib pahlawan kedaulatan produksi kita. Kalau cuma cari praktis, beli aja produk Cina, murah, Lagian udah banyak yang berkualitas. Tapi, jangka panjangnya, kita akan ketergantungan kepada impor dan gak punya kemandirian ekonomi. Terus apa masalahnya? Salah satunya adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. 99,7 persen industri di Indonesia adalah industri kecil dan menengah, alias IKM. Kontribusi IKM kita menyerap 10,3 juta tenaga kerja, setara dengan 62,25 persen dari total tenaga kerja di sektor industri di Indonesia. Mirisnya, jika berbicara produsen kecil dan menengah dibanding pemilik brand yang maklun ke mereka, kesejahteraan buruhnya seperti jongos berbanding sultan. Nasib produsen seolah seperti petani yang digencat tengkulak harga ditekan oleh para pemilik brand, karena gak menguasai ilmu pemasaran. Mau protes, tapi gak punya pilihan. Ibarat kemakmuran satu orang brand owner, katakanlah dengan 10 orang karyawan pemasar, berbanding dengan 100 lebih karyawan produksi. Terus solusinya bagaimana? Idealnya adalah konsep fair trade. Apa itu? Sertifikasi sebuah brand akan ketoyiban proses suatu perusahaan. Bukan sekedar cari murah, tapi juga memperhatikan kesejahteraan buruh, kelayakan bahan baku, proses produksi, dan dampak lingkungan. Konsep fair trade seharusnya menjadi konsep kita orang timur yang tinggang rasa. Namun kenyataannya justru kebangkitan perdagangan yang adil itu lahir dan marak di Eropa. Jadi, praktiknya kita ini lebih kapitalis dibandingkan bangsa barat. Idealnya, pembeli bukanlah bangsa barbar yang sadis menekan harga, melainkan mencari keberkahan dari tiap barang yang dibelinya. Pernah dengar statement ini gak? Belilah dari tetanggamu, meski sedikit lebih mahal. Statement itu belum itu ideal, namun setidaknya lebih baik dari cuma sekedar cari murah, dan gak peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Dengan membeli produk lokal, tentu akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal. Satu kaos rakitan lokal yang Anda gunakan setidaknya melibatkan empat orang karyawan produksi. Bagian potong, atau cutting, bagian jahit, saplon, dan packing. Itu pun dengan asumsi bahannya masih impor. Jika empat orang tersebut adalah kepala keluarga dengan dua orang anak, artinya, tiap kaos buatan lokal yang Anda gunakan telah membantu menafkai 16 orang. Jangan katakan, yang penting murah dan bagus. Gak mau tahu harga sungguhnya yang dibayar. Itu sudah masuk bibit kartu italis. Tapi duit kita kan terbatas buat beli pakaian yang memenuhi syarat itu, Mas J. Ya belinya yang dibatasin. Jangan kebanyakan. Ntar ikut merusak lingkungan juga. Kenyataannya, terutama nih, emak-emak, beli baju murah itu bukan karena gak punya duit, tapi biar bisa beli banyak. Ayo, ngaku. Itu dari sisi pembeli. Dari sisi brand owner, harusnya bersikap adil. Bukan mentang-mentang. Punya kuasa menggerakkan pasar, kemudian menekan produsen maklunanya. Kasihlah nafas sedikit buat produsen. Biar pekerjanya juga bisa hidup layak. Atau jika Anda atau suami Anda adalah bagian dari buruh produksi pakaian tersebut, Anda juga pengen kok hidup sejahtera. Betul kan? Itu idealnya. Namun, berharap mereka berubah seperti berharap durian runtuh di kebunan nas. Sembari menunggu mereka mendapati daya, mendingan produsen cari solusi yang bisa dikendalikan oleh diri mereka. Saya belain produsen. Sekali lagi karena dampak perekonomian di hulu itu lebih masal dan penting untuk kedalatan negara kita. Terus apa solusinya? Berarti kan ini mata rantainya. bahan baku masuk ke tempat produksi dan diproduksi. Kemudian setelah barang itu jadi, yang dipesan oleh brand owner atau pemasar, didisibusikan kemudian masuk ke tempatnya konsumen. Keuntungan paling besar dari mana? Misalnya struktur kos harga kaos katun bambu nih, HPP satu kaos Rp40.000. Dari produsen ya, dijual ke brand owner Rp50.000. Dijual ke konsumen Rp120.000. Ini dengan asumsi biaya pengiriman sama-sama didanggung oleh masing-masing dan itu dihitung balgi. Produsen dengan 4 orang karyawan untung Rp10.000 per kaos. Brand owner atau pedagang dengan satu karyawan untung Rp50.000 per kaos. Jika produsen belajar dikit ilmu pemasaran dan bisa jadi semi brand owner, belum full brand owner, menjual dengan harga lebih murah, maka harga jual jadi lebih terjangkau juga untuk konsumen dan keuntungan bisa lebih besar. Jauh! Hitungannya jadi begini nih, HPP satu kaos Rp40.000. Dijual ke konsumen Rp100.000. Lebih murah nih, lebih terjangkau. Untuk kotor, Rp60.000. Masih bisa untuk meng-cover biaya pemasaran dan tetap lebih untung. Dampak lain, bisa bersaing dengan produk import. Apa yang harus dipelajari untuk menjadi semi brand owner? Saya sebut semi karena memang belum full. Tapi setidaknya ini bisa menjadi jalan pintas untuk memperlancar cash flow Anda. Jadi, belum bisa disebut sebagai profesional brand owner. Yang pertama, riset pasar dan produk yang sedang laris. Anda bisa menggunakan marketplace dan sosial media, tapi jangan terjebak di sana. Yang kedua, mendesain brand yang sederhana. Yang ketiga, mempelajari display produk yang layak jual itu seperti apa sih? Secara online. Dan yang keempat, sedikit paham sosial media marketing. Yang kelima, membangun multi-channel distribusi. Anda bisa gunakan keyword tersebut untuk mencari materi-materi via YouTube. atau mau belajar offline bersama saya secara langsung dan gratis. Alhamdulillah, atas kebaikan JNE, saya mendapatkan amanah untuk rojo 10 kota di Jawa. Berbagi tips dan diskusi bersama Anda, para produsen, dalam workshop dan mentoring marketing for produsen. Dimana aja kotanya? Bandung, Jerebon, Tangerang, Tasikmalaya, Yogyakarta, Malang, Sidoarjo, Solo, Semarang, dan Bogor. Bagi Anda yang berada di luar kota di atas, silakan mendatar ke kota terdekat. Terbatas untuk 50 produsen per kota. Workshop ini gratis, dan bukan preview atau jualan workshop lainnya. Detailnya silakan klik tautan di deskripsi atau langsung ke cariprodusen.gudangub.id Jika nggak ada orderan, buat sendiri orderannya. Yuk kita majukan produsen Indonesia biar nggak hanya jadi bangsa konsumen. Bantu siap dong ke kawan-kawan yang membutuhkan. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton!